Intro Selamat sore, selamat datang kembali di channelnya Badas Gerek Di video kali ini, ini ada projekan restorasi Ini mantan fiction jamet, ini di restorasi ulang Terus konsepnya sendiri, ini fiction SS Jadi untuk beberapa partnya, menggunakan dari Ninja SS Untuk motornya seperti apa? Pokoknya ikuti video ini terus, sampai selesai Intro Untuk motor ini sendiri, ini pesanan yang punya Mas Bayu dari Soekwarjo Dia dulu pernah membuat di kita juga GL100 yang partnya banyak maguranya itu Yang habisnya sekitar 50 jutaan Terus begitu GL100nya itu diambil Dia pengen masukin restorasi fiction Dan untuk motor ini sendiri, pengerjaannya juga lumayan lama Soalnya kemarin ada beberapa part yang nunggunya di kita juga lumayan lama Terus proses restorasi ini Dari unit sebelumnya yang konsep jamet seperti ini Akhirnya udah pensiun Nah ini di restorasi total Kita mulai dari chat Chat sendiri yang sebelumnya di airbrush Warna merah seperti itu Di kita kita balikan original lagi Cuman merahnya ini beda sama originalnya dari Frixen ya Jadi untuk merahnya sendiri Ini kita bedakan Dan untuk strippingnya kita custom ulang Dari bagian belakang, depan ini kita custom Dan ada unsurnya menggunakan chrome Untuk part-partnya sendiri dari Tengki Cover depan, cover belakang Sparkboard ini masih menggunakan originalnya Cuman untuk parkboard depannya ini kita belikan baru Soalnya yang sebelumnya itu dipotong-potong Jadi motornya kan kelihatan kurus Akhirnya di kita kita balikan ke originalnya lagi Dari bagian body Semua kita baruin Repaint maksudnya kita repaint baru Terus di bagian framenya juga kita repaint ulang Terus di bagian part-partnya yang kiranya masih bisa dipakai Kita pakai Jadi masih banyak barang-barang yang dari motor sebelumnya kita pakai Baut-bautnya sendiri Baut-baut ini semua itu kemarin sebelumnya warna gold Cuman mengingat motornya pengennya looknya simple Akhirnya bautnya kita lunturin jadi kembali ke warna silver Dan part-part baut-baut yang lain kita pasangin L-Stanley Biar konsepnya satu warna gitu Terus dari bagian depan ada rombakan Yang sebelumnya itu pakai speedo yang model RX2 itu Mintanya si pemiliknya ini dikonsepin menjadi Vixion SS Nah untuk looknya sendiri Untuk menjadi Vixion SS kita yang pertama kita ganti untuk speedometernya Speedometer kita pasangin dari Ninja SS yang import Disetkan menggunakan headlamp Headlampnya sendiri ini menggunakan Ninja juga dari batoknya Terus dalemannya ini menggunakan isian dari bilet Ini yang import juga jadi udah satu set Batok sama biletnya itu udah satu set Terus di bagian pangkon lampunya ini otomatis tidak pas ya Soalnya kan punya N-Ninja di PNP kan kevixion Akhirnya untuk tralis dalemnya sini kita buatkan Terus kita pasangin juga untuk kupingannya ini dari Ninja Jadi penyesuaiannya cuma di tralisnya Konsepnya sama seperti Ninja SS gini Terus dari stangnya Stang ini masih bawaan dari motor sebelumnya Holder-holder masih bawaan sebelumnya Cuma kita tambahkan holder di sebelah kanan Ini menggunakan dari Yamaha Sabri Jadi untuk starternya ini bisa turun ke bawah gini Terus master rim kanan kiri Ini masih bawaannya menggunakan S1 hidrolik Koplingnya kita tambahkan untuk sepian menggunakan Yamaha 125Z Hand gripnya kita ganti dari RCB Yang lainnya masih bawaannya Stabilizer steering dumper RCB ini masih bawaan dari sebelumnya juga Bracket-bracketnya juga masih bawaan dari sebelumnya Cuma kemarin ada beberapa part yang kita kromulang Turun lagi ke bagian rodanya Untuk roda sendiri Ini masih menggunakan bawaannya Cuma dari kaliper selang rim Kita ganti Untuk selang rim kita pasangin dari KTC Kitako Untuk kalipernya ini bawaannya Cuma kita powder coating ulang warna hitam seperti ini Baut-bautnya kita lunturin semua Terus velg Van ini masih menggunakan bawaannya Sebenarnya untuk konsep seperti ini itu cocoknya kalau velgnya racing ya Jadi kelihatannya motornya simple Soalnya motor sebelumnya ini menggunakan velg ini Jadi kita tidak kita ganti Permintaan dari pemiliknya juga tidak diganti Thank you Masih originalnya Cuma ini sudah tidak injeksi Jadi untuk cover full pumpnya itu kita custom sendiri Tutupnya kemarin tidak ketemu Akhirnya kita ganti baru Terus pindah ke bagian jog Jog ini kita seperti biasanya Ini kita menggunakan MBTEC yang Carrera Sama untuk busanya sendiri Kita sesuaikan sedikit Biar looknya lebih elegan Bagelnya kita chrome ulang Yang kemarin sebenarnya sudah chrome Cuma sudah pada ngupas ya Sparkboard belakang masih menggunakan bawaannya Tidak menggunakan lampu sen Soalnya kita manfaatin stop lampnya yang sebelumnya Stop lamp sebelumnya itu Lampu sennya sudah jadi satu sama stop lamp Jadi kita tidak pasangin lampu sen Terus pindah ke bagian shock bagger belakang Ini menggunakan read it GP series Ini sudah bawaan dari sananya juga ya Dari motor konsep sebelumnya Terus rodanya sama seperti yang depan Ini bawaan dari konsep sebelumnya Di kita cuma powder coating dari kalipernya Terus snap gearnya kita chrome ulang Sama baut-bautnya kita lunturin Terus di rantai nya kita pasangin baru menggunakan TK Racing 428H Gold seperti ini Swing armnya juga masih menggunakan bawaannya sebelumnya Ini dari B-Pro Dan tidak kita apa-apa juga masih warna silver Underbone masih bawaan Standar Bawaannya juga cuma di chrome ulang Terus pijakan Pijakan ini juga bawaannya Kita chrome ulang Ya kemungkinan rombakan dari bodinya Cuma sebatas ini ya Cet-cet Sama kita balikan ke originalnya Terus di bagian mesin Yang kemarin itu sudah Upgradan juga Cuma masih kurang maksimal Di kita akhirnya kita maksimalkan lagi Ini CC nya kita buat 175 Terus di stank pistonnya Kemarin kita menggunakan dari MG yang CNC itu Ford CNC Terus finishing dari mesinnya Kita vapor blasting Bak kanan kirinya kita powder coating warna hitam Baut-bautnya kita lunturin menjadi chrome seperti ini Terus beberapa part-partnya juga kita chrome ulang Karburator Ini kan sudah tidak injeksi Jadi karburator ini menggunakan dari PWL Ninja yang import bawaan dari motor sebelumnya Kemarin kita setting-setting ulang Untuk penyesuaian ke spek mesin yang barunya Terus CDI ini menggunakan CDI dari BRT ya BRT Terus kabel-kabelnya kita baruin semua Jadi kemarin itu Kabelnya berantakan banget Akhirnya Di kita kabelnya kita buatkan baru Sama Akinya kita ganti baru juga Jadi ya Prosesnya sebenarnya gak banyak Cuman beberapa partnya itu Kemarin banyak yang trouble Jadinya kita harus nunggu waktu Ulang-ulang gitu terus Sama apalagi ya Kenapot Kenapot ini Pakai dari DOS Muffler yang stainless seperti ini Underbone-nya ini pakai dari DKT Desehatkan juga menggunakan Master RAM belakang dari RCB Ya langsung kita coba untuk Sepilkan untuk nyalanya dari motor ini Kelistrikannya normal semua ya Ini kabelnya baru Pakai voltmeter dari Koso juga Lampu sen depan kiri Indikator nyala juga Sen depan kanan Indikator nyala juga Headlamp Seperti ini nyalanya Ini lampu beamnya Langsung dicoba untuk starternya Untuk starternya sendiri Tombolnya ini kan pakai dari Sabre Jadi untuk posisi di atas Pol gini kan mati semua Jadi di tengah ini Kipas dari radiatornya Terus turun pol Ini dari starternya Kalau untuk matiin dari Kipasnya langsung ditekan ke paling atas Jadi ini mati Posisi diturun ke tengah Dia kipasnya nyala Jadi jadi satu dia untuk Nyala kipasnya Lampu sen belakang kiri Seperti ini Dan belakang kanan Nyala juga Suara mesinnya Kita sempilkan dikit Sudah gitu aja Gak usah kenceng-kenceng Soalnya malam ini gak enak Sama suara motornya Idolnya Seperti ini enak banget Udah dibuat carbu soalnya Sama untuk motor ini sendiri Ini total keseluruhan Habisnya gak sampai 10 juta Soalnya ya penggantiannya Cuma sedikit Jadi Habisnya gak terlalu banyak Ya mungkin untuk Video review singkat kali ini Cukup sekian dulu aja Untuk teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa di subscribe channel Badas Gerek Yang sudah subscribe Jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya Biar gak ketinggalan Video-video terbaru Daripada Skerek Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax